Pemerintah sudah menunjukkan kerja keras untuk mengembalikan dana nasabah. Jadi itu yang paling penting kalau menurut saya. Karena tanggung jawab politik kita sebagai DPR itu kan memastikan itu salah satunya. Memastikan proses hukum bagi yang bertanggung jawab itu berjalan dengan baik. Nah soal aliran dana ini kan memang justru di situ maka jadi lebih, apa namanya, jadi redundant. Menelisik kemana perginya uang itu, siapa yang beli sahamnya pada tahun sekian, berapa besar, habis itu uangnya kemana. Itu bukan soal mudah dan gak mungkin dikerjakan oleh DPR Pak. Karena itu transaksinya kan itu seperti radikal bebas tuh kemana-mana. Beli hari ini jual, beli hari ini jual sekian lot beli, wah gak mungkin DPR gak punya keahlian, gak punya perangkat untuk mengerjakan itu. Justru karena itulah nanti kita tunggu nih kerja kejaksaan. Bisa gak mereka benar-benar nunjuk nih ya, siapa aja yang menerima duit-duit itu. Perusahaan-perusahaan mana yang dipakai sebagai cangkang, beli jual-beli jual itu nanti kan patternnya kelihatan. Tapi ribuan transaksi yang terjadi di pasar saham itu gak mungkin ditelisik oleh DPR, gak mungkin. Malah kita takut nanti malah bisa cepat-cepat sembunyikan lari kemana lagi. Itu duit dimana sekarang pun, bahkan PPATK pun menurut saya akan kesulitan melancang ini. Ini sangat canggih. Itulah kenapa saya berpikir kenapa itu orang yang jadi tersangka itu Pak Heru ya. Dengan percaya diri tampil di ELC karena tidak akan mudah menelisik kemana uangnya lari. Dalam proses hampir dua tahun saham itu digoreng, naik turun-naik turun, akhir tahun kelihatan baik. Nanti di tahun berikutnya pelan-pelan menguap sampai ambruk. Itu tidak mudah. Itu kerja sistemik, teknis yang gak mungkin dilakukan di gedung DPR. Jadi tugas kita adalah memastikan pertama, aparat hukum benar-benar terang-menderang membongkar kasus ini. Siapa yang terlibat bagaimana caranya, siapapun dia, itu benar-benar dibuka. Lalu pemerintah kita tuntut uangnya rakyat ini harus balik dengan cara apapun. Itu yang kita jaga. Kalau ini kelihatan nanti keluar dari relnya, kalau perlu kita bentuk pansus, mau angket, mau interpelasi, mau apa, ayo bareng-bareng. Ketika dua hal itu yang bertanggung jawab menurut kita, menurut informasi yang daripada DPR tidak dibongkar secara hukum dan haknya rakyat nasabah itu tidak kembali. Pasti kita keras di sana saya kira. Baik Pak Deddy, mungkin masyarakat bertanya-tanya apakah untuk mengatasi soal jiwa seraya ini, kelemahan dan kelebihan pansus dan panjaya itu seperti apa sih Pak Deddy dan Pak Deddy? Sebenarnya ini kan sama saya, ada di publik masih ingin lebih bertanya itu sebenarnya lebih cocok pansus atau panjaya sih Pak? Sekarang gini, tergantung apa maunya. Kalau seperti yang saya katakan tadi, panjaya cukup. Karena pansus akan menjadi panggung yang begitu besar dan terbuka, menyita energi. Belum tentu, tadi yang disebut Pak Deddy, belum tentu efektif juga gitu ya. Pansus dan panjaya itu sebenarnya sama saja. Cuma perbedaannya ada pada beberapa kelebihan yang dapat oleh pansus. Misalnya kan kalau pansus itu bagian dari alat kelengkapan sementara DPR ya, dia bisa punya kekuatan yang lebih besar daripada panja. Panja itu hanya di lingkup satu komisi, kan begitu. Nah ini tadi yang saya katakan perdebatan pansus apa panja ini, kita lihat dari urgensinya. Kalau proses hukum berjalan, proses pengembalian apa namanya usaha pengembalian nasabah berjalan, maka dimana lagi urgensinya panja itu? Apalagi sampai lari ke hak angket dan segala macamnya. Kalau nanti ada bias, baru kita bicara lain, tapi pada titik ini panja saja cukup. Baik, saya maaf agak berbeda, agak berbeda tanpa menghormat Pak Deddy. Jelas pansus dan panja berbeda, tapi kalau dua-duanya berjalan berbarangan silakan, tetapi jelas berbeda. Sekali lagi saya ingin mengatakan untuk menegakkan kebenaran, kenapa takut dengan pembentukan pansus jiwasraya. Kita ingin menegakkan kebenaran di sini. Karena bagaimanapun juga, sekali lagi ini bukan politisasi, tapi DPR adalah lembaga politik yang dibayar dari pajak rakyat, dari uang rakyat. Kalau kerjanya setengah-setengah tidak optimal, percuma juga ya. Karena kita yakin dengan skala persoalan yang besar ini, dengan kerugian yang besar, kawan-kawan pasti bersemangat semua ya. Itu saya yakin kawan-kawan dari Lintas Praksi sebenarnya menginginkan pansus ya. Karena sebelum ada arahan belakangan, termasuk Bang Deddy ini mendorong pansus juga sebenarnya. Bang Deddy lalu siapa namanya, sahabat saya dari Girindra itu, eh siapa namanya? Ya, Andri Rosyande semua pengen pansus ya. Kalau di belah hatinya pengen pansus sebenarnya, karena mereka ingin berjuang untuk rakyat. Sekali kewenangannya jelas berbeda ya. Yang tadi setelah saya katakan, pansus itu punya hak melakukan penyelidikan ya. Melalui hak angket, hak melakukan interpelasi. Panja tidak punya itu semua. Karena kewenangan panja itu hanya sebatas di komisi yang ada. Sementara ke pansus ini melalui rapat paripurna. Mungkin prosesnya agak lebih lama sedikit, sekit, tapi menurut saya, hemat saya tidak masalah. Di masa lalu pansus-pansus yang jauh lebih kecil, saya ulangi lagi, jauh lebih kecil ya. Banyak pansus jauh lebih kecil, prosesnya cepat kok bisa dilakukan kembali lagi, tinggal niat dan kesungguhan kita semua. Dan ini jangan diartikan ini menyulitkan pemerintah, terutama Bang Sinulingga, saya kira pihak pemerintah gak usah takut dan khawatir. Ini hal yang biasa kok, sudah puluhan pansus di DPR. Kalau kita lihat dari sejak DPR berdiri sudah banyak, mungkin ratusan pansus ada. Bukan hal yang gawat, malah membantu pemerintah, karena dengan kewenangannya pansus kan akan bisa mengejar, mengusut secara politis sampai ke akar masalah yang paling dalam. Dan melalui rekomendasi pansus ini akan membantu penegakan hukum juga, sangat akan sangat membantu pihak kejaksaan. Karena kejaksaan sudah bagus bekerja, tetapi ketika menghadapi tembok halangan kekuatan politik, ya kita gak tahu ini, atau kekuatan-kekuatan besar lain di belakang ini akan mentok di sana. Tetapi dengan dukungan pansus, sudah pasti kejaksaan akan bisa optimal ke depan saya kira. Jadi saya kira kita gak usah takut, gak usah takut ya, sekali lagi ini asal kita bersama-sama ingin punya niat yang baik untuk menyelesaikan dan menuntaskan kasus ini, saya kira proses pansus ini yang paling tepat. Dengan segala kewenangan dan hak-hak yang dimiliki oleh pansus. Terima kasih. Nah jadi soal pansus panja ini kan bukan soal berani atau takut, kalau soal berani sama takut ini kan ya siapa takut gitu ya. Tapi tadi seperti yang saya katakan soal urgensinya, ya gak ada. Kenapa dulu kita mendorong pansus di awal, pada saat itu DPR sebagai lembaga belum bergerak, ya pansus gitu ya. Nah ternyata kan kemudian pada penutupan masa sidang waktu paripurna terakhir itu, yang tahun lalu kita dari komisi 6 interrupsi minta mempertanyakan kejaksaan langsung direspon. Sekarang sudah ada yang ditahan. Ini kan beda misalnya kayak kasus katakanlah kasus pelindung 2 tadi, sudah jelas semua terang-benderang di situ temuan pansus, tapi apakah ada proses yang dieksekusi dari pansus itu gak ada juga. Bisa kita katakan gak ada. Jadi ini bukan soal takut, gak takut, tapi soal urgensinya. Penting gak pada titik sekarang ini kita berpansusria, itu. Lalu yang kedua, kita ingin mengatakan bahwa dari awal kan saya bilang tadi, apa sih urusan ini, urusan pertama adalah bagaimana membongkar ini secara hukum, sehingga yang bertanggung jawab mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum. Yang kedua, bagaimana negara hadir, pemerintah hadir menjawab kebutuhan nasabah, uangnya kembali. Yang ketiga, bagaimana perbaikannya ke depan. Jadi kalau pada titik sekarang ini, titik di mana kita lihat penegakan hukumnya begitu advance, menjadi redundant, ada redundancy nanti di sini. Karena apa? Kalau nanti DPR merasa, oh ini kayaknya ada yang gak jelas, kita punya data ini, di sidang tidak terbuka, tidak terlihat, ayo mari kita bicara berbeda. Tapi pada titik ini, yuk ini bukan soal takut gak takut. Karena apa? DPR punya banyak agenda loh yang besar. Begitu pansus terbentuk, saya kira seluruh energi DPR pasti akan tersedot ke situ. Ini akan menjadi, ini bisa 24 jam di TV One sama Metro TV Bang. Jadi begini. Jadi kesana nanti larinya energi publik. Saya bukan ingin membanta Bang Deddy, pasti tujuannya sama. Tetapi saya ingin mengatakan kalau dibandingkan Pelindo 2, kurang tepat ya, Pelindo 2 mungkin penegak hukumnya yang harus didorong lagi oleh DPR. Karena rekomendasi sudah jelas kan dari pansusnya Pelindo itu, DPR sudah bekerja dengan, tinggal penegak hukumnya didorong gitu. Ini kan kebalikannya ini, karena di sini penegak hukum sudah jalan, tetapi tinggal dukungan oleh lembaga politik ya. Jadi saya tidak bersepakat kalau mengatakan banyak kasus yang lebih besar. Ini justru publik bisa marah saya bilang. Ini kasus yang sangat besar. Bahkan kasus by women yang paling besar sepanjang sejarah Indonesia Merdeka saya kira ya. Sejak ini apalagi asuransi Jibarastara ini berdiri 1859. Sudah hampir 200 tahun, 150 tahun lebih ya. Bayangkan capeknya berdiri itu kan sejak berdiri. Jadi saya kira kalau dikatakan nanti menggaguk kerjaan-kerjaan besar DPR keliru. Justru kerjaan besar DPR inilah jika bisa mengungkapkan jiwa seraya hingga tuntas gitu ya. Jadi jangan terbatas pada lima pelaku itu. Karena disinyalir, ini disinyalir oleh tugas lembaga DPR yang dibayar oleh rakyat, oleh pajak rakyat ini. Mengungkapkan apa benar di luar lima orang ini. Jangan sampai hanya lima ini yang dikorbankan begitu ya. Kita tidak ingin ada fitnah. Saya sepakat dengan Pak Jokowi dan pemerintahan sebelumnya. Saya sepakat. Siapapun yang terlibat disini. Dan terus terang, saya katakan disini. Baik PDI Perjuangan, baik Pak Jokowi, siapapun itu tegas dan jelas. Jadi rumor-rumor si A, si B, kita dengar. Tapi nanti mari kita lihat. Saya kira, tapi kan kita tidak mau dikendalikan oleh rumor. Nanti akan kelihatan kok. Kalau tidak kelihatan dan kita punya data dan buktinya, pasti kita kejar. Pasti kita kejar. Karena kan banyak nih sekarang rumor, ini sampai ke istana lah, untuk pemenangan pemilu lah. Nanti kita lihat. Karena kami juga mau membersihkan diri kami. Tapi apakah itu juga akan terang-benderang di proses pansus? Tidak juga. Siapa yang bisa menjamin? Tapi bahwa akan terjadi kributan. Kalau pas lo kerja, sungguh-sungguh, terang-benderang lah. Dengan urani kerja. Tapi ini mohon izin, saya tidak bisa lama-lama ini. Kalau belum tiga menit lagi, saya harus jalan. Tadi kan bilang takut lah, terang-benderang. Ini kita baru ketahuan bulan 11, bulan 12. Sekarang sudah tersangkanya. Tersangkanya bukan main-main loh. Tidak bercanda yang tersangka. Ini tersangka, tidak bercanda loh. Kerjaan-kerja sanggung ini lebih besar daripada kerjaan kapal. Bukan orang yang biasa ini yang ditersangkakan oleh kerjaan dalam tempo cepat. Yang kami kerjakan juga mengubah PP dan menambah pemubat PP baru juga. Bisa dibilang ini mungkin PP yang paling cepat juga prosesnya. Semua ini cepat loh. Hanya seminggu, dua minggu jadi PP. Kita harapkan, enggak lama kerja ini semua. Kalau tadi kami, kan bilang takut enggak takut. Bukan soal takut enggak takut, kami mau kerja. Kami mau fokus mengerjakan, mencari uang untuk mengembalikan nasabah. Uang nasabah. Kami mau kerja nih. Nah, dengan panja, kami yakin kami bisa kerja lebih kencang. Karena apa? Karena kami fokus. Fokus kerja yang cahaya duit. Supaya balik nih ke uang nasabah. Nanti kalau pansus kan pasti lebih detil kan. Mau enggak mau kan kami dipanggil sama pansus setiap hari. Nanti kami kapan kerjanya. Ini real, saya bukan mengatakan bahwa pansus itu menghalangi kerja kami. Enggak. Tapi, effort kita akan lebih besar. Kalau tadi enggak jalan, kalau tadi enggak jalan, proses yang dilakukan oleh pemerintah, silakan. Lihatlah sejarah pansus berdiri. Lihatlah pansus kenapa ada. Semua berangkat dari respon yang lambat. Kami responnya sangat cepat dan kami kerja. Kalau kami enggak kerja, silakan. Saya ingin luruskan sedikit. Banyak pansus yang sukses kok. Pansus BBM, pansus yang kecil-kecil. Saya dulu pernah jadi keluar pansus juga. Banyak yang sukses. Jadi kalau meragukan pansus, ini justru tanda tanya. Kita hitung aja pansus yang sukses lebih banyak di DPR. Kalau kebetulan Pelindo belum sukses, mungkin karena penegak hukumnya. Yang harus didorong. Karena kerja DPR ini sudah bagus di Komisi 6 ya. Untuk Pelindo. Tetapi penegak hukumnya sekarang dipanggil aja dengan kerja sama Komisi 3. Jangan diputar bahwa kita menolak. Enggak usah khawatir saya kira. Ini abang si Nulingga ini kayak. Jangan gini, ini jangan bilang kita khawatir. Saya enggak pernah khawatir dan takut. Karena kami kerja. Orang kerja itu enggak pernah takut. Orang yang kerja enggak pernah takut. Sudah bagus kerja. Nah kalau enggak kerja, baru kami takut. Kerja korporasi silakan. Sudah bagus ya. Dengan target menyelamatkan dana nasabah. Dan saya yakin Pak SBY juga akan sangat bijak. Tetapi kasus ini, ini kan pola yang berulang-ulang di berbagai BUMN. Kalau ini setengah-setengah, hanya selesai di sini. Saya kasihan rakyat yang udah membayar pemerintah dan DPR dari pajak rakyat. Jangan gitu, jangan mengatakan ini. Sekarang kita baru kerja ini. Semua kami lagi bersihkan semua. Soal terbuka sekarang, apakah dijamin ini tadi bahwa ini terbesar. Ya karena terbesar kalau kita buka sekarang. Nanti kalau Pansos narasinya kayak Bang Didi ini terus nih. Ini soal rakyat apa segala macam, tapi duitnya juga belum tentu kembali gitu loh. Saya pengen udahlah. Mari kita lihat, kasih waktu berapa sih? Dua, tiga bulan? Benar enggak ini kerja kehakiman? Apa namanya? Kejaksaan. Benar enggak ini kerja BUMN? Kalau enggak kita hajar. Kalau saya sih gitu.